Hati-hati, hati-hati. Jika kau memiliki anak, maka lakukanlah anakmu sebagaimana kau memperlakukan diri kamu sendiri. Saya itu orang tuanya, Ustaz. Saya itu wajib menjaganya dari api neraka. Sebagaimana Allah firman-firman. Ya ayu arzina amanu, ku anfusakum wa ahlikum naro. Hei orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Heh, jangan beriman dengan satu ayat doang dong. Emang cuma itu ayat Al-Quran dalam menjaga anak. Iya, menjaga anak dari neraka. Baru pulang, baru pulang. Ibunya lagi pakai daster, masih guling-gulingan di Ubin. Kadang-kadang gue pulang, bini gue begitu. Kenapa lo di Ubin? Gerah, kata dia gitu. Iya, pakai daster, guling-gulingan di Ubin. Mengingat handphone dah, gitu ya. Anak yang satu lagi main WhatsApp. Anak yang satu lagi nonton TV dan Youtube, gitu. Dan azan telah berpumandang. Ini pertemuan yang lalu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang kau lakukan, Wai Ayah? Kebanyakan dari ayah berkata, Berhenti. Udah. Allahu Akbar, Allah. Terus saja. Eh, udah azan ini. Iya, Pak, sebentar lagi. Bini dari guling-gulingan duduk. Masih di Ubin. Haiya ala sholat. Kita keluar lagi kamar lo. Kok masih di sini semuanya? Iya, Pak, sebentar lagi, kata yang Youtube. Tanggung. Satu lagi main Mobile Legends. Mengikuti perintah dan saran Pak Jokowi waktu kampanye. Ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah. Begitulah. Hari ini kita saksikan, Begitu keadaan kita. Mobile Legends, Whatsapp, Youtube, Dastor di Ubin, guling-gulingan. Kita orang tua baru datang. Dan kita sok tahu dengan menggunakan satu ayat saja. Apa yang kita lakukan? Satu ayat saja. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang bahan bakarnya, Batu dan manusia. Uduhan nas wal hijarah. Ayo, sholat gak? Sholat. Dicabut handphonenya. Dimatiin TV-nya. Ya kan? Didorong istrinya pakai kaki. Sholat. Sholat. Subhanallah. Orang yang seperti ini sok galak, Tapi dia gak tahu ada ayat lain Yang berkata, yang berfirman, Wa'amur ahlaka bis sholat. Wa'stabir alaiha. Perintahkan keluargamu sholat. Dan berlaku sabarlah dalam menyuruhnya. Apalagi dengan hadis nabi. Orang mu'min yang paling sempurna imannya, Yang paling baik akhlaknya. Dan diantara orang mu'min yang paling sempurna imannya itu, Yang paling baik akhlaknya itu, Yang paling baik dalam memperlakukan istri dan anaknya. Jadi begitu datang masih pada main, Anda ngapain? Ikut main. Ikut main. Sekali lagi saya katakan, Kalau Anda ingin mengarahkan orang yang lagi main, Maik mobil, Anda kan mesti berada di depannya kan. Betul gak? Di depannya, Mepet, Terus Anda kiri, Terus kiri, Kadang-kadang begitu kan. Nah cara melewatinya gimana? Cara membalapnya. Pertama kali paham dia kan, Itu namanya mirroring. Mirroring. Lu sama gue sama. Wih, Lagi ngapain? Lagi WA ya? Oke, Aku juga banyak WA. Oh, Sama. Lalu passing. Oh, Gini. Mobil ya? Oh, Gini. Oh, Dia kalau belok gini. Oh, Dia kalau belok begini. Ini mirroring. Lalu passing. Zet, Sejajar. Oh, Kita sama. Kita sama. Sama. Lalu, Liding. Bet. Salib. Baru dia ngikut. Lalu gitu juga dengan anak. Lagi nonton skongbob. Pas magrib. Dia duduk. Biar gak lucu ketawa. Karena dia ketawa. Karena dia ketawa. Kita ikut ketawa dong. Apalagi kalau paman nyuruh dia. Kalau ambilkan aku Patrick. Tunggu dong. Aku tidak bisa. Kepatir aku tidak bisa. Papa kayak skongbob. Eh. Tadi perasaan udah azan. Iya. Salat dulu. Kita nonton lagi. Yuk, Pak. Enak. Nikmat. Yang kayak gitu. Yang dimaksud bersabar. Iya kan. Dateng. Marah-marah. Apa yang ada dalam benak anakmu? Hmm, Papa pakai pulang lagi. Betul gak? Tak. Yeah. Halo. Uh. one rusty. Toei prowad. One. cual. gave. lara. 나온. Naab. jeron sea. Here. üss. leader unusual. careless.